Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifudin melantik dan mengambil sumpah dua hakim agung serta dua hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Dua hakim agung tersebut adalah Nani Indrawati sebagai hakim agung pada kamar perdata dan Cerah Bangun sebagai hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak. Sementara dua hakim ad hoc yang dilantik adalah Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Megajaya sebagai hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. Nani Indrawati selaku hakim agung yang baru dilantik berharap menjadi hakim yang independen dan berintegritas tinggi serta turut menegakkan hukum bersama hakim agung lain untuk menegakkan hukum yang lebih baik. Secara pribadi saya tetap harus menjadi hakim yang independen, berintegritas tinggi dan turut serta menegakkan hukum bersama para hakim agung yang lain untuk menegakkan hukum yang lebih baik. Menjadi tantangan kemudian apa Ibu? Satu banyaknya perkara, yang kedua tentu putusan hakim agung itu adalah putusan yang terakhir ya yang saya berharap bahwa bisa menjadi acuan para hakim yang ada di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga ada konsistensi putusan. Itu yang paling utama konsistensi dan kualitas putusan yang baik. Pelantikan tersebut dilaksanakan melalui sidang paripurna yang dihadiri mantan pimpinan mahkamah agung para pejabat eslon 1 di lingkungan mahkamah agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan, Kompas TV Kompas TV Kompas TV Kompas TV Terima kasih.